Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ini kami berada di sawah Jadi pertanaman padi ini sementara menguning Jadi sangat bagus ini padi pertumbuhannya Sudah sampai menguning Nah tapi di sebelahnya ini masih sementara masak susu Nah kita lihat disini ini bekas-bekas serangan walang sangit ini Bekas-bekas serangan walang sangit jadi ya hitam-hitam Ditusuk diisap jadi warnanya jadi hitam Ya seperti yang kita lihat ini Warnanya hitam-hitam karena masak susu di saat senang-senangnya walang sangit Menyerang menganggapkan kerugian Jadi pada kali ini kita akan lihat bagaimana pengendalian walang sangit Dengan perangkap Perangkap walang sangit Ini yang kami sudah Bikin dari kemarin Jadi kita lihat bagaimana hasilnya Ya ada tujuh Ada berapa itu Ada tujuh ekor yang terperangkap Ini kemarin dipasang Hari ini sudah tujuh yang terperangkap Jadi ada beberapa Botol perangkap Yang kami pasang Satu malam rata-rata mendapatkan tujuh ekor Jadi cara Cara buatnya Ini adalah botol Botol aqua Botol aqua kita bikin seperti ini Dirobek Di Pakai pisau Nah sehingga terbentuk lah Seperti yang kita lihat ini Jadi barang walang sangit bisa masuk Kemudian kalau hujan Tidak kehujanan Jadi kita isi dengan Isi dengan Bisa siput Bisa juga Kepala ikan Kepala ikan bisa kita isikan ke dalamnya Sehingga Ada berbau busuk Kemudian kita bisa juga taruh juga Racun yang tidak berbau Bisa juga kuradan Jadi Bau Bangkai Bangkai nya itu lebih Lebih menyengat Daripada Bau racun Sehingga walang sangit tetap Mau datang Karena walang sangit itu suka dengan Bau-bau busuk Sehingganya dia masuk ke dalam Kemudian Mengrumuni Bangkai tersebut Tapi sudah ditaruh kuradan Sehingga mati Di dalam Botol perangkap tersebut Bisa ngasakanlah mudah Jadi kalau Kapan waktunya Yang paling tepat Untuk kita memasang Perangkap tersebut Sebaiknya Padi sementara Mau keluar bunga Saat padi mau keluar bunga Mau berbunga Sementara bunting Itu saat-saat yang sukanya walang sangit Meletakkan telur Kemudian Telur walang sangit tersebut Satu minggu kemudian Akan menetas Menjadi Menjadi Walang sangit Yang masih kecil Nah Seiring dengan Pertumbuhan padi Begitu padi keluar Walang sangit juga Semakin besar Sehingganya Sehingganya Saat masak susu Seperti ini Saat masak susu Walang sangit Menusuk dan mengisap Sehingga Seperti kita lihat Ini Ini padi Kena serangan Walang sangit Nah Cara-cara pengendalian Tetap kita Merujuk kepada pengendalian Hama terpadu Berbagai macam Cara kita gunakan Nah termasuk juga Tanam serempak Jadi Yang seperti ini Tidak dikehendaki Seperti ini Karena bisa jadi Walang sangit Dari padi Yang sudah menguning Sudah keras Akan pindah Ke padi Yang sementara Masak susu Sehingganya Memerlukan Biaya Ekstra Yang lebih tinggi Dibanding Kalau Kita itu Tanam serempak Tanam serempak Kemudian Panen Serempak Jadi Kalau padi Yang sudah Kuning Begini Ini sudah Keras Jadi Wah Walaupun Ada walang Sangit Sudah Tidak Merugikan Secara Ekonomis Kemudian Apakah Tidak boleh Diracun Bukannya Kita Anti Racun Itu Tidak Tapi Ambang Apa Namanya Ambang Ekonomi Untuk Walang Sangit Itu Dua Ekor Per Meter Per Segi Jadi Pada Saat Masak Susu Apabila Terdapat Walang Sangit Dua Ekor Per Meter Per Segi Itu Sudah Boleh Sudah Waktunya Sudah Saat Tepat Untuk Dikendalikan Dengan Insektisida Nah Namun Sebelumnya Tentu Pakai Cara-cara Yang Lain Jangan Itu Menjadi Alternatif Jangan Yang Pertama Itu Ada Racun Adalah Alternatif Yang Terakhir Apabila Cara-cara Lain Sudah Kualahan Tidak Mampu Lagi Tapi Kalau Dengan Cara-cara Sepertinya Yang Kita Bikin Tadi Itu Tanam Serempak Panen Serempak Kemudian Kita Pakai Juga Cara-cara Pengendalian Dengan Pakai Perangkap Saya Rasa Ini Bisa Terkendali Sehingga Kita Bisa Menekan Pengeluaran Yang Harusnya Untuk Beli Racun Jadi Kita Simpan Jadi Kita Pakai Prinsip Ekonomi Berusaha Sekecil-kecilnya Untuk Memperoleh Hasil Yang Sebesar Besarnya Jadi Saya Cukup Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Berkah Jangan lupa Subscribe Like Dan Comment Supaya Bisa Mengikuti Bisa Mendapatkan Video-video Kami Selanjutnya Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax